Bapak Yusuf Kala Kita banyak mengenal revolusi Dan kita tahu Revolusi biasanya suatu proses Yang Memang terkadang Sulit dikendalikan Dibandingkan Reformasi Misalkan Nah kira-kira bagaimana Revolusi mental itu Apakah memang ada suatu Valus di tanah air kita Yang memang sudah tidak sesuai Lagi sehingga harus ada revolusi Misalkan values Pancasila Yang kita ketahui sebagai Filosofis bangsa kita Terima kasih Bapak Terima kasih Mohon Pak Yusuf Kala Untuk menjawab dalam waktu Dua menit Dua menit mulai sekarang Ya Revolusi Jangan diselartikan Sekarang akan Sentuh pemberontakan Tidak Revolusi ialah Bekerja cepat Perubahan cepat Karena Kita mengetahui semua Bapak Calon Capresu Tiap hari Mengatakan kebocoran Mental artinya Kalau kita tidak cepat Bagaimana kita bisa Atasi itu Bagaimana Masalah-masalah Nasional kita Yang akibatnya Karena mental manusia Bagaimana korupsi yang besar itu Bagaimana penjelitian keras Kalau Ini kan asal-usulnya Daripada perilaku Mental bangsa Nah kalau kita hanya Evolusi Butuh 20 tahun Sudah habis negeri ini Baru selesai Jadi kita harus bekerja keras Bekerja bersama-sama Ini tanggung jawab semuanya Sehingga pendidikan harus cepat Merata Pendidikan bermutu Budi pekertian baik Itu tujuan-tujuan Berbangsa kita Ini bukan Cepat Tapi lambat Karena kita sudah 60 tahun berdeka Sistem kita Masih belum sempurna Untuk mencapai tujuan-tujuan itu Jadi Masalahnya Ialah waktu yang besar Dan semua kita Apabila bekerja bersama-sama Goton royong Dalam hal pendidikan Seperti saya katakan tadi Tidak semua Hal dirobat Tapi memasukkannya Semua Apabila kita bicara Bahasa Indonesia Ya kita berikan Budi pekerti itu Semangat itu Dalam heroisme Bukan hanya cerita Tapi heroisme Yang kita masukkan Apabila kita berbicara Matematika Bagaimana kejujuran Kita masukkan ke situ Sehingga angka-angka itu Jangan dimanipulasi Nanti pada waktu besar Contohnya Itu semua akan menjadi bahagian Sehingga dalam waktu Tidak terlalu lama Hal itu dapat Kita jelaskan Dan dengan Biaya yang besar Pendidikan kita besar Guru harus diperbaiki Dengan cepat Ketujuan Yang harus diperbaiki Dengan cepat Itu semua yang kita sebut Suatu proses yang cepat Proses cepat itu kan namanya revolusi Terima kasih Untuk selanjutnya Saya persilahkan Bapak Yusuf Kala Untuk mengajukan pertanyaan Kepada Bapak Hatta Dalam waktu maksimum Satu menit Satu menit Mulai dari sekarang Pak Hatta Selalu kita menyebut Bonus demografi Apalagi Bapak dan pemerintah Selalu berbicara Akan terjadi Pertumbuhan Karena bonus demografi Tapi Kalau kita tidak hati-hati Bonus demografi Bisa menjadi bencana demografi Karena itu Apa langkah-langkah Menurut Pak Hatta Untuk melaksanakan Bahwa bonus demografi Itu betul-betul bonus Bukan musibah Terima kasih Mohon untuk dijawab Dalam waktu 2 menit Mulai sekarang Terima kasih Bonus demografi Harus betul-betul Kita manfaatkan Karena hanya sekali Dan tidak akan terulang kembali Usia produktif ini Harus kita jadikan Tidak hanya usianya saja yang produktif Tapi produktifitasnya Harus kita tingkatkan Tidak ada jalan lain Dua saja Pak JK Pertama pendidikan Pendidikan Dan yang cepat adalah Bagaimana Upaya-upaya kita Faktor Yang kita sebut dengan Total Faktor Productivity Masuk Kedalam elemen Pertumbuhan ekonomi kita Dan itulah Yang kita sebut dengan Science and technology Oleh sebab itu Maka Bonus demografi ini Haruslah kita isi Masyarakat Indonesia Dengan ilmu pengetahuan Dan berkemampuan Teknologi Sehingga Bonus demografi tersebut Dapat Meningkatkan Pertumbuhan neto Akibat dari Bonus demografi tersebut Kira-kira lebih dari 10% Perkiraan saya Apabila betul kita Serius menangani Dengan baik Yang kedua Bonus demografi ini Haruslah betul-betul Kita manfaatkan Dimana Kesenjangan Usia Yang muda Jadi usia 0 sampai 15 Tahun Yang non-produktif Dan usia Di atas 60 tahun Yang tidak produktif Yang ini Itu kita dekati Dengan program-program Social protection Sedangkan Program-program Yang produktif Kita dorong Untuk meningkatkan Kinerja Dan mengembangkan Dua program Yaitu Employment Dan Kewirausahaan Dengan demikian Maka usia produktif Bisa kita tingkatkan Produktivitnya Terima kasih Terima kasih Barusan Barusan saya Karena Karena kita bicara Visi-visi Pak Hatta boleh Baca semua Visi-visi kita Apakah ada itu Jelas tidak ada Yang ada Ialah peningkatan Seluruh Kesejahteraan guru Tentu Kesejahteraan guru Itu termasuk Sertifikasi Karena Sertifikasi Sendiri Adalah Undang-undang Tidak mungkin Seorang Presiden Bisa dengan Seenaknya Membatalkan Undang-undang Karena itu Adalah tidak mungkin Jokowi Jika Ingin Mengatakan Sertifikasi Ditadakan Pertama tadi Tujuan kita Meningkatkan guru Tujuan guru Kesejahteraan guru Kedua Ini undang-undang Tidak mungkin Tanpa persetujuan Semua partai Jadi ini adalah Tidak mungkin Dan justru Jokowi Jika Tetap ingin Ada sertifikasi Dan segera Dilaksanakan Sebaik-baiknya Waktu Masih tersedia Pak Waktu masih Tersedia Akan ditambahkan Waktu masih ada Waktu masih ada Satu menit lebih Satu menit Tepat Masih ada Satu menit Kita Masih mengirim Ini masalah Sumber daya manusia Kita masih mengirim Tenaga kerja Indonesia Keluarga Dalam jumlah yang banyak Banyak yang mengalami Masalah-masalah Di negara-negara Timur Tengah Juga di tetangga kita Pertanyaannya Apakah kebijakan Mengirim Tenaga TKI itu Masih Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dilanjutkan Atau dihentikan Bagaimana Menurut pendapat Pak Hatta Mohon maaf Langsung saja Dijawab Dalam waktu Waktunya pendek Sekali Dua Dua menit Pak Saya berikan Waktu dua menit Mulai sekarang Terima kasih Terima kasih Yang pertama Kita harus Mendorong Pertumbuhan Ekonomi kita Mengembangkan Program-program Kewirausahaan Mengembangkan Usaha-usaha Kecil menengah Kooperasi Agar kita dapat Meningkatkan Employment Tenaga kerja Di tanah air kita Itu yang pertama Sehingga Bangsa kita Akan menjadi Bangsa yang Bermartabat Bangsa yang Terhormat Tidak sekedar Mengirim Tenaga Rumah tangga Misalkan Dan sebagainya Oleh sebab itu Kami berdampak Yang pertama Itu harus kita Lakukan Pak Cika Yang kedua Kita boleh Mengirim tenaga Keluar negeri Tapi tenaga Skill Bukan Labor Atau cheap labor Atau tenaga Murah Tenaga kasar Karena itu Akan Mengganggu Harkat dan Mertabat Bangsa kita Oleh sebab itu Yang keluar negeri Harus memiliki Skill tertentu Harus memiliki Kemampuan Untuk meningkatkan Pendapatannya Dan mampu bersaing Dengan negara-negara lain Sedangkan Untuk tenaga Kerja wanita Saya berpendapat Sebaiknya Kita moratorium Karena terlalu banyak Persoalan-persoalan Yang menyangkut Case Legal case Yang mengganggu Harkat dan Mertabat Bangsa kita Terima kasih Terima kasih Hadirin sekalian Nampaknya Perdebatan Acara ini Debat ini Semakin seru Dan tentunya Pada segmen berikutnya Kita akan melanjutkan Dengan segmen Saling Berdebat Namun Sebelumnya Kita ikuti Lebih dahulu Jedha berikut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di liki Saat Saling Dalam Terima kasih Terima kasih.